Assalamualaikum, halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat-sehat saja. Oke, kita kembali dalam pelajaran kesayangan kita yaitu matematika. Kira-kira kita belajar apa ya hari ini? Kita belajar tentang kalian dengan cara bersusun. Oke, langsung saja kita perhatikan materi berikut ini. Sekarang kalian perhatikan contoh berikut ini. 318 dikalian. Hal ini kita bisa selesaikan dengan cara bersusun pendek. Kita tulis seperti ini. Kalau sudah, kita hitung. 3 dikali 8 sama dengan 24. Tulis 4, simpan 2. 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Tulis 5. 3 dikali 3 sama dengan 9. Tulis 9. Jadi, hasil dari 318 dikali 3 sama dengan 954. Next, sekarang perhatikan contoh berikut ini lagi ya, anak-anak ya. 246 dikali 12. Nah, caranya sama kayak tadi. Kita selesaikan dengan cara bersusun pendek. Nah, yang pertama kita tulis seperti ini. Kemudian, kita hitung dari satuan dulu. 2 dikali 6 sama dengan 12. Tulis 2, simpan 1. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Tulis 9. 2 dikali 2 sama dengan 4. Tulis 4. Apakah sudah selesai, anak-anak? Belum ya? Sekarang kita hitung puluhannya. 1 dikali 6 sama dengan 6. Tulis 6. Nah, tulisan 6-nya kita tuliskan dengan puluhan. Kemudian, 1 dikali 4 sama dengan 4. Tulis 4. 1 dikali 2 sama dengan 2. Tulis 2. Lalu, kita jumlahkan. Oke, 2-nya turun. Kemudian, 9 ditambah 6 sama dengan 15. Tulis 5. Nyimpan 1 ya. Nah, 1 ditambah 4. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian, 2-nya turun. Tadi, hasil dari 246 dikali 12 sama dengan 2.952. Baiklah, anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi perkalian. Sifat yang pertama ada sifat komutatif atau perkukaran. Berlaku rumus seperti ini. Sifat komutatif perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Oke, sekarang kita langsung menuju contoh saja. Contohnya seperti ini. 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3. Jadi, ditukar ya, anak-anak ya, tempatnya. Sekarang kita selesaikan ruas kiri dulu. 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu, kita selesaikan yang ruas kanan. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi, hasilnya sama ya, yaitu 12. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada sifat asosiatif berlaku dalam kurung. A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 4 dikali 3 dikali 2. Sekarang kita selesaikan ruas yang sebelah kiri dulu. Nah, kita bisa tulis seperti ini ya, anak-anak ya. Dalam kurung 4 dikali 3 dikali 2. Kemudian yang ruas sebelah kanan, 4 dikali dalam kurung 3 dikali 2. Sekarang kita hitung penyelesaian yang sebelah kiri dulu. Dalam kurung 4 kali 3 berapa hasilnya, anak-anak? Ya, 12 dikali 2. Hasilnya yaitu 24. Oke, berikutnya kita selesaikan yang ruas sebelah kanan. 4 dikali dalam kurung 3 kali 2 berapa? 6. 4 dikali 6 sama dengan 24. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributis atau penyebaran berlaku atman seperti ini. A dikali dalam kurung B ditambah C. Sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Contohnya seperti ini. 4 dikali dalam kurung 2 ditambah 4. Oke, sekarang kita selesaikan. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Bisa kita tulis dalam kurung 4 dikali 2 ditambah dalam kurung 4 dikali 4. Oke, sekarang kita hitung yang sebelah kiri. 4 dikali dalam kurung kita hitung. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Hasilnya yaitu 24. Berikutnya kita hitung yang ruas sebelah kanan. 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 4 sama dengan 16. 8 ditambah 16 sama dengan 24. Selanjutnya, sifat yang terakhir yaitu sifat identitas. Nah, berlaku. A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Contohnya seperti ini. 1 dikali 65 sama dengan 65. 65 dikali 1 sama dengan 65. Jadi, anak-anak, pada operasi perkalian sifat identitasnya yaitu 1. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi soal cerita tentang perkalian. Soal cerita yang pertama, Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Nah, anak-anak, dari soal cerita ini kita bisa gunakan operasi perkalian. Yaitu 320 dikali 3. Bisa kita gunakan dengan cara bersusun pendek. Kita tulis seperti ini ya. Oke, sekarang kita hitung. 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi, banyak ikan hias Udin semuanya adalah 960 ekor. Lanjut soal cerita yang kedua. Sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Sama kayak tadi, soal cerita ini kita gunakan operasi perkalian. Tentunya untuk lebih mudah dalam menghitungnya, kita gunakan dengan cara bersusun pendek. Sekarang kita hitung. 7 dikali 0 sama dengan 0. 7 dikali 1 sama dengan 7. 7 dikali 1 sama dengan 7. Jadi, banyak ikan koki semuanya adalah 770 ekor. Nah, itu tadi anak-anak materi yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, usah ada ingatkan lagi. Jangan lupa untuk tetap sholat 5 waktu. Hormat dan patuh kepada orang tua. Rajin belajar, mengaji, dan selalu hati-hati. Bersanda Akhiri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.